Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kepulauan Mentawai menangkap 17 orang warga saat menggelar razia justisi di Jalan Raya Tua Pejat, kilometer 4, Kecamatan Sipora Utara pada Senin Siang. Mereka dinilai melanggar protokol kesehatan COVID-19, terutama tidak memakai masker saat keluar beraktivitas. Mereka yang tertangkap dalam razia kemudian didata oleh petugas untuk diberikan sanksi. Karena sebagian besar adalah remaja, mereka diberi sanksi push-up, hormat bendera, atau membacakan Pancasila. Bagi yang pertama terjaring hanya diberikan pembinaan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Mau pergi kemana? Mau ke rumah. Jadi gak tahu ada razia seperti ini? Enggak. Enggak. Kenapa gak pakai masker? Ada masker yang tadi di luar. Memang gak ada masker. Ada pun tapi udah potor. Oh udah potor. Orang saya mau pakai kopi. Kepulauan Mentawai memang tergolong daerah kuning atau rendah risiko penularan COVID-19. Namun hal ini tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan protokol kesehatan. Itu kita detak setiap pesan-pesannya untuk menguaskannya. Yang penting kita, bukan tak usahnya, tapi yang penting bagaimana orang-orang menyadari untuk memakai masker. Jadi untuk menutup rantai COVID-19. Kita tidak pakai masker. Terus ada yang pakai masker, tapi maskernya digantung di leher tanpa menutup hidung. Dalam razia ini, 17 orang warga yang terjaring. Mereka kemudian diberikan masker satu persatu agar selalu digunakan setiap beraktifitas di luar rumah. Denny Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Terus ada yang diberikan masker satu persatu. 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 Terus ada yang diberikan masker satu persatu.